Ini adalah seko mobil trup menumbur motor di daerah Tembesi. Jadi mobil ini melaju kencang dari arah Sarolangun hingga numbur motor di desa Jebat dan hendak melarikan diri. Tapi sesampainya di daerah Tembesi, dia menumbur lagi 3 motor dan menyeret hingga 15 km. Bagaimana beritanya? Ini. Selain malam sekirap pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, mobil trup Mitsubishi Center diduga hasil curian. Melaju kencang dan menabrak sedikitnya 3 motor dan terseret hingga remuk. Aksi tersebut membuat kemarahan warga hingga warga melakukan pengejaran. Sopir berhasil dibekuk di kejamatan Mersam Kabupaten Batanghari hingga polisi mengamankannya. Sementara masa berkisar ratusan orang yang telah menunggu di depan polsek muara Tembesi, menunggu kedatangan polisi membawa pelaku. Setibanya di muara Tembesi, masa yang ramai tidak puas karena dihalangi kepolisian. Hingga polisi membawanya ke muara bulian dan disembunyikan untuk menghindari amukan masa yang menyusul ke makpolres Batanghari. Di kabrak lari di Desa Jebak, setelah itu anggota yang stand back atau bertugas di Tembesi dapat informasi setelah mengetahui kendaraan itu langsung dikejar ke arah Mersam. Setelah itu kendaraan bisa diamankan dan pelaku atau supirnya sudah diamankan juga. Kegiatan kita yang penting mengamankan barang bukti kendaraan maupun supirnya itu saja untuk sementara. Untuk kendaraan sendiri ini kita dapat di mana Pak untuk kita penangkapan? Di Mersam, daerah Mersam. Sementara itu, bagasnya terjatuh saat melakukan pengejaran mengalami luka-luka. Bagas menjelaskan dirinya saat melakukan pengejaran kondisi truk senter dalam keadaan kosong dengan bug terbuka. Bagas terjatuh di pelayangan saat melakukan pengejaran. Masa yang merasa tidak puas melakukan pengejaran ke Mapolres Batanghari, sementara polisi telah mengamankan berlaku di tempat yang tidak diketahui. Selamat ria di Cek TV Pelaporkan.